Intro Salam sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus Kiranya kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan kita membanjiri roh dan jiwa kita sehingga memberikan kita kehidupan yang berbuah dan penuh berkat Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tertulis Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Jadi, kali ini kita akan belajar mendengarkan ayat-ayat Alkitab tentang pengharapan Yang berarti sesuatu yang diharap, diingini, atau dicita-citakan Semoga ayat-ayat Alkitab ini dapat menguatkan saudara-saudara yang sedang lemah Menghiburkan saudara-saudara yang sedang menderita Dan memberi semangat baru bagi saudara-saudara yang letih lesu Mari kita mulai dengan ayat pertama dari Amsal 10 ayat 28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia Amsal 23 ayat 18 Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Amsal 24 ayat 14 Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan hilang Pengkhutbah 9 ayat 4-5 Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa Tak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap Yesaya 2 ayat 22 Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Yeremia 17 ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Roma 5 ayat 5 Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Roma 8 ayat 24-25 Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa 1 Timotius 6 ayat 17 Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Ibrani 6 ayat 11-12 Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu Suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Ibrani 6 ayat 19-20 Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilaburkan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Menjadi imam besar sampai selama-lamanya 1 Petrus 1 ayat 3-4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga bagi kamu 1 Petrus 1 ayat 21 Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan telah memuliakannya Sehingga imanmu dan pengharapanmu Tertuju kepada Allah Demikianlah video kali ini Semoga memberkati saudara-saudara sekalian Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih